Awal saya dirumahkan, saya tidak memberitahu anak, istri, dan ibu saya. Saya takut mereka sedih menegar kabar saya. Saya cuma bilang kepada mereka, saya diliburkan beberapa hari. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Saya ingin bangkit dari keterburukan ini. Saya mengambil falsafah jawa, obah mamah. Artinya kita harus tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Saya bekerja di sebuah hotel yang ada di jantung kota Serakarta. Dari yang pertamanya, kita diminta untuk ambil cuti tahunan hingga akhirnya diputuskan unpaid leave dan ada juga beberapa pengurangan karyawan di berbagai divisi. Profesi saya adalah sebagai tour guide atau pemandu wisata di daerah istimewa Yogyakarta. Namun dengan adanya pandemi COVID-19, wisatawan mansa negara maupun wisatawan nusantara membatalkan kedatangannya ke Yogyakarta maupun ke beberapa tempat di Indonesia. Sehingga dengan adanya pandemi COVID-19, saya kebilangan pekerjaan. Saya dirumahkan tanpa konversasi, tanpa gaji. Ini membuat saya sangat terpuruk. Awal Maret kemarin, saya dikumpulkan oleh manajemen perusahaan saya. Mami karyawan diberitahu bahwa perusahaan akan ditutup sementara waktu, sampai jaga waktu yang bisa ditentukan, sampai kondisi pulih kembali. Di situ pertama sih ya memang agak galau ya, gamang. Karena di satu sisi penghasilan di hotel kan memang saat ini adalah penghasilan utama untuk membantu keluarga saya. Karena kebetulan saya anak pertama dari tiga bersaudara dan masih punya tanggungan seorang ibu dan juga seorang nenek. Awal saya dirumahkan, saya tidak memberitahu anak, istri, dan ibu saya. Saya takut mereka sedih menegar kabar saya. Saya cuma bilang kepada mereka, saya diliburkan beberapa hari. Saya tidak tahu harus berbuat apa. Kita semua bingung. Apa yang mesti kita perbuat? Apa yang mesti saya lakukan? Pekerjaan apa yang mesti saya lakukan untuk menyambung kehidupan anak istri saya? Saya ingin bangkit dari keterburukan ini. Saya mengambil falsafah Jawa, obah mamah. Artinya kita harus tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan. Saya tidak punya pengalaman sama sekali. Namun dari postingan teman-teman yang ada di grup, mereka juga banyak yang menjual makanan. Sehingga timbul ide saya untuk berjualan sembako ini. Masyarakat untuk saat ini tidak membutuhkan barang-barang mewah. Yang dibutuhkan adalah kebutuhan pokok sembako, yaitu sembilan bahan pokok. Setelah beberapa hari, kebetulan ada sahabat saya yang dari Karangasem. Mampir ke rumah saya, membawa telur untuk pelanggannya di Denpasar. Nah dari sana, saya mendapatkan ide untuk berjualan telur itu. Tapi saya juga punya modal untuk membeli. Saya memberanikan diri untuk meminjam beberapa kerat dari teman saya itu. Dan saya pun diberikan. Saya meminjam 20 kerat saat itu. Saya menjualnya kepada teman-teman, sahabat-sahabat saya. Kenapa memutuskan untuk memulai bisnis angkringan medangan? Karena satu, dimulai dari memang hobi ya. Jadi memang dengan kondisi apapun, sesulit apapun itu, berpijak di kaki kita sendiri, tetap berguna untuk orang lain. Nah, akhirnya kami membuka usaha ini kecil-kecilan. Biasanya bekerja di tempat yang nyaman, terus kemudian tidak pernah kepanasan. Sekarang harus bersihkan dengan kompor, dengan arang bakar, dan juga melayani pembeli. Kebetulan saya masih terhubung dengan teman-teman saya, alumni SMP Dua Den Pasar, sahabat 37. Dan mereka pun membantu saya, men-share di medsos-medsos mereka. Dan mereka, ternyata itu berdampak baik sekali bagi saya. Saya mulai mendapatkan pesanan-pesanan telur. Saya menjadi kewalahan karena banyak permintaan. Keuntungan dari berjualan telur ini tidaklah banyak. Cuma saya meminta menaikkan Rp. 2.000 per keratnya. Minim sekali itu bagi saya. Tapi kondisi seperti ini, siapa juga yang mau membeli dengan harga yang mahal? Karena kondisi sama seperti saya. Semua merasakan dampaknya. Karena usaha yang saya jalankan ini adalah belum lama, belum banyak pengalaman. Sebagai tour guide atau peman wisata, penghasilannya jauh lebih banyak. Namun, usaha saya sekarang ini, saya yakin kalau dijalankan dengan sungguh-sungguh, akan menghasilkan. Kendala dalam usaha yang saya jalankan ini sebenarnya hanya di persoalan harga. Jadi, harga sembilan bahan pokok ini selalu berubah-rubah. Dan untuk masalah keuntungan, kadang impas dan kadang ada untungnya. Dari hari ke hari, kemudian penjualan saya mulai membaik. Respek dari keluarga saya, anak saya, istri saya, ibu saya, semua membantu dalam kegiatan saya berjualan sehari-hari. Mereka ikut membersihkan telur, menyiapkan telur yang mau dikirim. Semua ikut berperan di sini. Ya, ke depannya saya berharap besar usaha telur saya ini bisa menjadi lebih maju. Bisa membantu teman-teman saya yang serasit dengan saya dirumahkan. Pesan saya untuk teman-teman seprofesi mudur gaib, tetap semangat namun tidak boleh berpanggung tangan karena kita belum tahu sampai kapan pandemi ini akan berakhir. Jadi, tetap berusaha untuk mendapatkan penghasilan demi keluarga. Memang awalnya memang bingung, tapi kita harus siap kapanpun itu. Di kondisi terburuk seperti apapun, tetap kita harus bisa survive. Tapi dengan adanya pandemi ini, sisi positifnya saya dapat mewujudkan bagian kecil dari apa yang saya inginkan untuk bekal saya pensiun desa. Terima kasih telah menonton!